Kami berterima kasih atas kesempatan yang indah di mana kami pada hari keempat dan sesion keempat belas ini kami akan mendengar bagaimana kami bisa mengelola keuangan karena keuangan itu kami perlukan di dalam pelayanan dan hidup kami, tapi kita tidak mau itu menjadi mamon, tidak mau itu harus menjadi hamba dari kami dan kami akan bergunakan untuk kemuliaanmu juga. Terima kasih kau pimpin akan Kak Maya yang akan menyampaikan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua umat mengatakan. Amin. Silahkan Kak Maya. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabar? Baik. Buat biasa. Gimana? Terima kasih. Diberkati. Diberkati ya. Iya, berbanya bagus-bagus. Jadi buat pelajaran hidup kita. Nah, hari ini kita lanjut. Saya akan share sedikit mengenai ini. Apa? Boleh dites ini catatan saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Sekarang di anu, di out lagi? Di exit lagi? Karena itu harus ada catatan-catatan. Oke, oke. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa mau pakai yang besar atau mau pakai yang, pakai notenya juga boleh. Nggak apa-apa. Jangan. Notenya buat saya aja, Pak. Oke, notenya udah nggak kelihatan kan, Pak? Nggak, nggak kelihatan. Oke. Hari ini, pagi ini kita akan belajar mengelola keuangan. Nah, di sesi ini kita akan mulai dengan pelajaran yang sangat dasar. Saya coba sebisa mungkin ya untuk caranya mudah supaya adik-adik tuh bisa mengerti. Nah, yang penting di sini, kalian nggak usah khawatir. Aduh, saya nggak bisa matematik, saya nggak pintar matematik. Jangan khawatir. Karena yang di sini tuh ya, yang kita bahas itu yang penting ada penjumlahan sama pengurangan. Ada yang nggak bisa penjumlahan pengurangan? Penjumlahan pengurangan ada yang nggak bisa? Nggak ada dong, bisa semua kan? Nah, di sini yang penting adik-adik itu buka mata. Karena nanti bahaya nih kalau udah jam-jam ngantuk. Terus, buka telinga sama fokus. Ya. Nah, kalau nanti udah fokus, pasti bisa kok ngerti. Nah, kita nih mau hitung-hitungan tentang uang. Coba tes ya. Kalau Rp30.000 tambah Rp20.000, kenapa? Rp50.000. Wah, hebat semua ya. Kalau hitung uang, cepat loh. Iya. Kan? Jadi, seperti itu. Kita nggak susah kok. Nah, terus siapa yang pernah tahu pepatah seperti ini? Coba dibaca. Uang bukan segalanya dalam hidup. Betul nggak sih uang bukan segalanya dalam hidup? Betul. Betul ya. Tapi, namun. Coba dibaca lagi. Coba dibaca yang keras. Namun, dengan mengelola keuangan dengan tepat, akan membantu Anda untuk menata hidup yang lebih baik. Nah, betul. Di sini itu kita belajar untuk menata hidup lebih baik. Kenapa? Supaya kita nggak sembarangan, nggak asal-asalan. Kalau asal punya uang, langsung maunya dihabisin, maunya langsung paketan buat belajaran. Nggak begitu. Tapi, penghasilan sebesar apapun, ya. Ini kalian dengar ya. Tidak akan pernah cukup memenuhi kebutuhan. Jika kalian tidak tahu cara mengatur keuangan. Untuk itu, hari ini kita akan belajar. Siapa nih di sini yang pernah mengalami baru tengah bulan tiba-tiba uangnya udah habis. Bingung jalanin akhir bulan sampai akhir bulan gimana. Pernah ada yang mengalami? Pernah. Pernah. Gimana rasanya? Enak. 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 Susah. Susah. Nah, terus apa lagi? Yoga, apa lagi yoga? Bingung. Bingung. Beban pikiran. Beban pikiran. Beban pikiran. Terus, bawaannya butek aja ya. Iya. Orang lain ketawa-ketawa. Nggak tahu apa di sini, nggak bisa makan gitu ya. Nah, untuk itu, kalian ini belajar. Siapa yang pernah mengalami? Kalau misalnya mengalami hal seperti itu, Sekali, dua kali mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau terjadi berulang-ulang, pastinya ada yang salah dengan cara kalian mengelola keuangan. Karena mengelola keuangan itu, kalian tuh harus belajar untuk bertanggung jawab dengan namanya uang. Kenapa sih harus bertanggung jawab? Kenapa? Ada yang bisa membantu? Agar keuangan bisa, nggak sampai kosong kayak tadi, Bu. Nggak sampai habis. Jadi, karena dengan kita bertanggung jawab sama uang, kita akan menggunakan uang secara hati-hati, nggak sembarangan. Nggak memenuhi cuma apa yang dilihat mata, langsung pengen kita beli. Tapi lihat kebutuhannya kita. Nanti kita akan belajar mengenai kebutuhan ini. Nah, jadi teman-teman tuh di sini ibaratnya harus, mesti kudu, apalagi ya, untuk bertanggung jawab mengenai keuangan. Wajib. Bertanggung jawab itu artinya menerima bahwa uang kamu masih tidak seberapa dan harus dianggarkan supaya tidak habis sebelum waktunya. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti bisa dipakai ilmunya ini, saya harap kalian tuh nggak sampai tengah bulan tiba-tiba udah habis uangnya. Jika kalian menjadikan mengelola keuangan sebagai satu kebiasaan, maka nantinya kalian akan lebih pintar untuk mengatur keuangan. Dan sebagai bekal kehidupan untuk lebih sejahtera. Dan apa lagi? Supaya apa lagi, selain sejahtera? Bisa ditabung. Bisa ditabung. Terus, kalau udah punya uang, lebih enak nggak hidupnya? Enak. Lebih nyaman nggak? Nyaman. Bukan artinya punya uang banyak, harus punya uang banyak nggak? Tapi dengan uang yang ada, itu dikelola sehingga kita bisa tetap sejahtera. Nah, apalagi nih nanti yang mau nikah. Siapa yang udah punya rencana mau nikah? Agape. Oh, agape. Saya pikir belum ada yang mau punya rencana menikah. Nah, apalagi kalau udah mau nikah nih, harus mikirin biaya nanti untuk istri, belum lagi nanti kalau punya anak, itu semua akan meningkat biaya hidup. Otomatis. Biasa hidup cuma untuk sendiri, sekarang hidup untuk berdua. Habis berdua nanti hidup lagi untuk bertiga. Habis bertiga bisa lagi tambah jadi beropat. Nah, kalian harus belajar untuk mengelola secara baik, secara benar. Gimana cara mengelola keuangan? Ini ya. Saya kasih hal yang simpel. Satu, konsisten untuk buat catatan pemasukan dan pengeluaran. Jelas? Sampai sini jelas? Jelas. Taham ya, oke. Yang kedua, itu adalah buat anggaran bulanan, alokasikan untuk hal-hal yang utama, kebutuhan utama, contohnya. Boleh dibaca? Tolong dibaca. Perpuluhan biaya rutin, tabungan, dana darurat. Ya, betul. Dan yang ketiga adalah mengatur pengeluaran dengan bidang. Di sini nanti saya akan jelaskan step by step-nya ya. Per poinnya, nanti saya akan jelaskan supaya kalian itu bisa mengerti. Sebelum masuk ke tiap poin, ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Nah, tadi kita ada ini ya. Ada yang namanya pemasukan. Apa sih yang dimaksud dengan pemasukan? Ada yang bisa bantu? Uang yang masuk. Uang yang kita terima. Uang yang diterima. Betul, uang yang masuk. Betul. Secara garis besarnya itu adalah uang yang diterima. Tapi dari aktivitas. Baik untuk pekerjaan ataupun penjualan produk atau jasa. Ya. Jadi kalau misalnya saya jualan ayam, terus hasil uang penjualannya saya terima. Itu pemasukan bukan? Pemasukan. Terus saya dapat sumbangan dari jemaat. Itu pemasukan bukan? Pemasukan. Saya dapat dana bantuan dari sekolah. Pemasukan bukan? Pemasukan. Pemasukan. Ya. Jadi itu yang namanya penerimaan. Pemasukan. Ya. Nah, aktivitas itu bisa berupa pekerjaan di kantor. Mengadar. Itu juga bisa. Terus itu namanya gaji bulanan ya. Nah, terus kemudian juga dari pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Jadi misalnya seperti menjual. Menjual sesuatu. Menjual barang. Menjual buah. Kemudian juga bisa dapat dari uang sewa. Kemudian juga bisa dapat dari persembahan kasih. Donasi. Dan uang penjualannya. Nah, kemudian pemasukan ini dalam bahasa keuangan kita sebut sebagai sisi debit. Ada yang pernah dengar istilah debit? Dengar. Nah, itu ya. Debit itu jadi pemasukan. Sampai sini jelas? Ada yang mau bertanya? Jelas. 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 Sampai nanti saya tanya gak ingin nerti ya. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran? Pembeli sesuatu atau keperluan. Betul. Betul. Jadi, kalau bahasa baiknya begini. Pembayaran produk atau jasa dengan penghasilan. Nah, di pengeluaran ini, kalau di dalam bahasa keuangan, kita bisa sebut sebagai sisi kredit. Debit itu pemasukan, kredit itu pengeluaran. Lanjut. Ada juga istilahnya dinamakan saldo. Apa yang dimaksud dengan saldo? Sisa uang yang kita belanjakan itu namanya saldo. Betul. Jadi, itu selisih. Sisa uang. Gampangnya itu sisa uang. Betul. Jadi, ini selisih antara uang masuk dan keluar. Nah, jadi kita udah belajar istilahnya apa aja tadi? Debit, kredit, saldo. Debit itu apa? Pemasukan. Pemasukan. Kredit itu apa? Pengeluaran. Saldo itu apa? Sisa uang yang kita keluarkan. Bagus. Nah, kalau udah, kita akan masuk ke poin yang tadi ya. Kembali ke poin pertama. Apa tadi catatannya yang pertama? Pengelolaan. Mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi, di sini, teman-teman itu belajar untuk mencatat. Belajar untuk konsisten. Konsisten itu artinya dilakukan terus-menerus. Mau pemasukannya cuma 1.000 rupiah, mau pemasukannya 5.000 rupiah, ataupun pengeluarannya cuma 500 rupiah, itu tetap dicatat per hari. Ya, supaya ini memudahkan teman-teman menghitung uang yang nanti kalian miliki. Nah, saya punya soal ini di sini. Coba kita belajar pelan-pelan ya. Coba lihat di sini. Tanggal 1 Agustus, saya terima persembahan kasih dari jemaat Singkawang, 200.000. Masuknya di sisi apa tadi, kalau pemasukan? Debit. Debit. Terus, kalau saya belum, saya masukin ya, 200.000. Kemudian, saldo saya jadi berapa? 200. 200. Kemudian, saya bayar perpuluhan ya. Nah, saya bayar perpuluhan ini berapa persennya? 10 persen. 10 persen. Agape, gantian yang jawab. Nanti betul semua jawabannya. Apa ya? Saya mau minta tolong Sudianto, dia yang jawab. Sudianto. 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 Nah, lihat ya di sini perpuluhannya 20.000. Berapa persen tadi Sudianto? 20. Eh, 10 persen. 10 persen. 10 persen, betul. Teman-teman hati-hati ya, di sini dilarang ngantuk. Tapi bukan artinya Sudianto ngantuk. Enggak, saya mau dengar suaranya Sudianto aja. Nah, tadi selalunya 200.000. Terus kita punya perpuluhan, kita keluarin uang. Perpuluhan itu 20.000. Di sisi kredit ya. Ya. Nah, berapa sisanya? 140.000. Nah, terus sudah gitu, kita perlu makan nih. Makan siang sama makan malam. 40.000. Mahal ya, sekali makan 20.000. Berasa deh. 20.000, jadi 40.000. Karena pagi, eh siang, dan malam ya, dua kali. Terus, sisa saldonya jadi berapa? 140.000. 80.000. 140.000. Ya. Oke. Nah, saya minta tolong dong, yoga. Habis ini lanjutin menghitungnya. Dapat donasi dari Ibu Mary tanggal 2. Catat 100.000. Di sisi apa, yoga? Debit. Debit. Jadi saldo saya berapa, yoga? 100.000. 100.000. Saldonya jadi? Jadi 100. 100 ditambah? 240.000. 240.000. Jadi saldonya 240.000. Ingat-ingat ya, catat nih 240.000. Ya. Nah, terus yoga. Saya beli lagi nih. Saya beli sayur, karena kemarin makan siangnya terlalu mahal. Jadi saya beli sayur aja, supaya saya bisa irit. Makan 4 hari. 30.000. Tadi punya saldo 240.000. Dikurangi 30.000. Jadi berapa, yoga? 210.000. 10.000. Betul. Nah, terus. Ganti ya. Sebelahnya siapa, Anissa ya? Anissa, tolong. Panjutin. Dari 210.000, saya beli pulsa. 25.000. Biar saya tetap bisa komunikasi. Jadi saya nggak kehilangan cerita dari agape. Ya. 25.000. Dari 210.000, dikurangin 25.000. Berapa, Anissa? 185. 185. 185. 195. 185. Ya. Tadi 210. 195. 85. 185. 185. Ya. 185, ya. 185. 195 jadinya. 185. 185. Wow. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Kesebelahnya Anissa, siapa ini? Liming. Oh, Liming. Liming, tolong. Dari 185, terus saya beli lagi token listrik. 20.000. Jadi berapa? 165. 165. Nah, terus sebelahnya lagi, Bobi, ya? Seagianto. Seagianto, ya tadi, Ibu. Seagianto. Oh, maaf. Nah, 165 saya jual ayam. Buat tambahan jajan. Buat tambahan hidup saya. 70.000. Jadi 165 ditambah 70.000 berapa? Berapa? 235. 235. 235. Betul. Nah. Kalau udah, 235 nih sisanya. Baru sampai tanggal 6. Tanggal 31 itu, di bulan Agustus, kita masih hidup sampai tanggal berapa? 31. 31 Agustus. Agustus. Jadi masih ada sisa 25 hari. Nah, teman-teman kebayang nggak? Coba tadi ingat ya. 235.000. Buat, kita pegang sampai dengan akhir bulan. Masih ada 25 hari lagi. Jadi, kalau dibagi 235.000, dibagi 25 hari, itu per hari kira-kira 9.400 yang boleh kita keluarkan. Anggap maksudnya? Apa yang kalian punya sisanya, kalian harus hitung untuk hidup sampai akhir bulan. Supaya, kalian itu ngerti, per hari batasan maksimal yang bisa saya pakai hanya 9.400. Kalau saya lebih pakai dari itu, besoknya saya harus kurangin. Sampai sini ngerti? Jelas. 9.400 bisa buat beli apa ya? Dominic. Kalau perlu kuasa setengah hari, kuasa. Kalau perlu makannya cuma dua kali, dua kali. Supaya apa? Bisa hidup sampai akhir bulan. Jelas? Jelas. Jelas. Ini kita menyesuaikan uang dengan kebutuhan kita. Oke. Ada yang mau bertanya nggak untuk tipu yang satu? Krismon mana, Krismon? Nah, Krismon, tolong. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran ini dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, atau apa? Bulanan, Bu. Bulanan. Tapi karena kalian masih baru, lakukan per hari, ya. Per hari. Karena apa? Memudahkan kalian untuk menghitung uang yang kalian punya. Pemasukan dan pengeluaran untuk sisa-sisa uang kita, Bu. Betul. Ya. Jelas, ya. Lanjut ke dua. Poin kedua. Buat anggaran bulanan. Nah, dari cerita yang tadi, dari soal yang tadi, kita perlu tahu untuk buat anggaran bulanan. Misalnya tadi sisa uang kita berapa? 235. 235. Betul. Ingat ya. 235 kita masih hidup sampai akhir bulan. Terus, jangan kaget tiba-tiba. Jadi supaya itu kalian nggak kaget tiba-tiba uangnya udah habis aja. Tapi 235 ini kalian harus hitung. Oh iya, dalam satu bulan saya masih perlu makan berapa kali lagi. Terus, hitung tuh budgetnya, anggarannya kalian. Rencana makan itu berapa habisnya. Misalnya dari 235.000, habis untuk makan 100.000. Nah, dari 100.000 tinggal punya lagi berapa sisanya. Liming, berapa liming? 235 kurang 100? Berapa liming? Ulang lagi, ulang lagi. 235.000 kurangin 100.000 untuk makan. Dalam waktu satu bulan. 135. 135. Nah, 135 kita mau pakai lagi untuk apa tadi? Perpuluhan udah. Terus, terus makan. Terus nanti buat beli sabun. Pulsa. Beli apa? Beli paket. Ya, Bu. Jadi tadi udah beli pulsa, beli paket lagi. Tambahin lagi. Waros ya kalian ya. Beli. Beli. Beli yang tangguh. Oke ya. Beli apa? Beli. 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 dengan akhir bulan. Tadi dibilangnya apa aja? Ada perpuluhan. Betul? Betul. Kita mulai ya. Bayar perpuluhan. Baca. Di Malaiki 3 ayat 10 sampai 12. Kenapa harus bayar perpuluhan? Ayo baca sama-sama. Supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku bantuan semesta alam. Apakah aku tidak membuatkan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencerahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Aku akan menghadir bagimu belalap pelahaan. Supaya jangan dihabisnya. Hasil tanamu dan supaya jangan pohon anggur dipadang. Hasil tanamu. Bermantuan semesta alam. Apakah segala bangsa akan menghidupkanmu berbahagia. Setelah kali ini akan menjadi negeri kesukaan. Bermantuan semesta alam. Amin. Nah. Ingat ya tadi jadinya. Kenapa harus bawa perpuluhan? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi teman-teman kalau bawa perpuluhan itu kita ikut membantu. Kita itu memberikan supaya orang Lewi itu hidup. Supaya orang Lewi itu punya makanan, punya roti. Orang Lewi itu siapa? Hamba Tuhan. Kalian tunjuk dong diri sendiri. Kan kalian jadi hamba Tuhan. Nah. Itu. Kalian ingat. Jadi kenapa bawa perpuluhan? Karena masih banyak hamba Tuhan yang memerlukan. Dan Tuhan bilang apa? Ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu. Ya. Tapi saya tidak akan masih dilanjut mengenai perpuluhan ini. Tapi supaya kalian mengerti. Dapat. Oh ya. Berarti saya punya kewajiban untuk bayar perpuluhan dari setiap penghasilan yang saya terima. Jelas? Jelas Bu. Berapa persen? 10. Boleh 5 persen? Tidak. Kalian yang bilang ya. Oke. Lanjut. Selain perpuluhan, kita punya kebutuhan rutin. Kebutuhan rutin itu apa aja? Makanan. Makanan. Makaian. Makaian. Terus? Rumah. Rumah. Kindaraan. Kindaraan. Betul. Ini ya. Contohnya ini. Kebutuhan makan. Betul. Listrik. Ada lagi? Nah. Di sini saya kasih lihat dulu ya. Beberapa kebutuhan rutin. Makan. Personal care itu alat mandi yang kalian pakai. Sabun. Jampu. Odol. Sikat gigi. Itu kan dasar. Terus telepon. Listrik. Transport. Nah. Di sini saya ada tambahan itu kesehatan. Kenapa saya tulisnya BPJS ya? Saya tidak dapat sponsor dari BPJS ya. Tapi. Kalian melihat ini banyak gunanya. Dan yang kalian perlukan cuma hanya membiar 25.500. Tapi kalian bisa dibantu kalau sampai ada yang sakit. Kalau tiba-tiba harus operasi, kalian sudah dibantu sama pemerintah. Kalau keluarin uang sendiri, itu bisa tidak dapat. Jadi di sini saya masukin nih BPJS. Setelah kalian hitung. Ada makan. Ulang ya. Makan. Personal care. Telepon. Listrik. Transport. Sama kesehatan. BPJS. Nah. Untuk di sini. Biaya-biaya ini akan cukup besar. Kenapa? Karena kebutuhan rutin. Coba dibaca. Setidaknya berapa persen? 50 persen. 50 persen. Tapi bukan artinya kalian itu kayak misalnya beli alat mandi. Oh saya mau pakai sabun cair aja. Padahal uang saya terbatas. Saya harus tahu. Oh lebih baik saya pakai sabun batang. Kenapa? Pakannya lebih awet. Dan jauh lebih murah. Seperti itu. Terus perlu nggak sih beli make up? Kalau saya terbatas, yaudah nggak usah beli make up dulu. Nggak usah beli listrik. Nggak usah beli condition. Jelas? Sampai sini jelas? Jelas. Jelas. Ya. Oke. Lalu kita ada lagi untuk tabungan. Jadi pengeluarannya itu kita harus hitung untuk tabungan. Tabungan itu apa? Untuk masa depan. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Jadi tabungan ini adalah sesuatu yang kita sisihkan. Sisihkan untuk disimpan. Dan digunakan sewaktu-waktu. Masa depan itu buat beli apa aja sih? Rumah. Pendidikan. Pendidikan. Untuk anak. Betul. Untuk nikah. Untuk nikah. Yoga pinter. Jadi tabungan digunakan untuk tujuan yang pasti. Jadi kita udah ada di rencananya. Tabungan yang pasti itu misalnya apa? Tadi ya, beya sekolah. Beli buku pelajaran. Mau beli baju pun. Saya gini. Nanti Natal saya mau beli baju baru ah. Tabung aja dari sekarang. Mau 10 ribu. Dari sekarang gak? Kenapa-kenapa? Itu namanya tabungan. Ada sesuatu yang kita tuju. Mau beli motor. Tabung dari sekarang. Jadinya nanti berapa tahun lagi? Udah ada rencananya. Misalnya 3 tahun lagi saya mau beli motor. Nah, kan harus pakai uang DP. Uang cicilannya. Nah, itu harus dikumpulin. Tabungan ini biasanya minimal 10%. Berapa persen? 10%. 10%. 10%. Oke. Terus ada juga yang namanya dana darurat. Ada yang ingat peribahasa dengan gambar payung? Dengan kata-kata payung? Ada yang ingat? Ingat. Sediakan payung sebelum hujan. Betul. Betul. Namanya juga dana darurat. Ya, gak pernah tahu kapan dibutuhkannya. Tapi saat kondisi genting yang bisa menimpa siapa aja dan kapan saja dana ini bisa digunakan. Untuk itu perlu pemisahan antara tabungan dengan dana darurat. Jadi dibedain ya, jangan dicampur dana darurat iya tabungan iya. Nanti begitu orang tua sakit, misalnya nih orang tua sakit. Masa kalian mau diem aja? Enggak dong. Pasti bantuin kan? Nah, itu ada dana daruratnya. Ambil dari dana darurat. Atau misalnya kalian sendiri yang mengalami sakit. Karena gak punya BPJS nih. Misalnya, karena sakit terus harus operasi. Nah, ambilnya dari mana? Dari tabungan. Dari dana darurat. Dari dana darurat. Kenapa ambil daya dana darurat? Terpaksa, Bu. Terpaksa. Kalau terpaksa, tabungan juga terpaksa nanti diambilnya. Dana darurat itu sesuatu yang tidak kita rencanakan. Jadi keadaannya, kondisinya bisa tiba-tiba datang. Tidak bisa kita hindari. Kalau udah punya pemisahan ini, misalnya tadi orang tua sakit, ambilnya dari mana? Dana darurat. Kalau kurang, baru kalian berhubungan. Tapi ini yang gampangnya ya, dana darurat itu sesuatu yang tidak pernah kalian rencanakan. Atas kejadian yang tidak pernah kalian rencanakan. Sisikannya berapa? Minimal juga 10%. Udah? Bisa bedakan jadinya ya, antara dana darurat dan tabungan. Kalau tabungan, kita punya sesuatu yang kita tuju. Kalau dana darurat, itu tiba-tiba. Jelas? Sampai sini jelas? Last, Bu. Saya mau tanya? Oke. Kita lanjut. Poin ketiga. Atur pengoran dengan bijak. Maksudnya dengan bijak itu apa? Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan harus, Bu. Harus. Harus, ya. Tidak bisa dihindari. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan sifatnya sangat penting. Contohnya tadi apa kalau kebutuhan? Makan. Pakai. Pakai. Nah, oke. Ini saya kasih contohnya antara kebutuhan dan keinginan. Kita baca lagi. Keinginan adalah suatu perasaan yang kuat. Kuat. Untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Bedanya gini. Kalau keinginan itu kan sifatnya hanya tambahan, ya. Tambahan kebutuhan untuk memenuhi kekuasaan diri. Kan namanya manusia suka punya cita-cita. Suka punya keinginan, dong. Namanya juga manusia, ya kan? Nah, contoh nih. Perlu nggak untuk makan? Perlu, Bu. Tapi kalau makannya kalian pilih mana? Makan nasi atau makan burger? Makan nasi, Bu. Kebutuhan kalian makan nasi atau makan burger? Nasi. Nah, itu. Jadi, bukan nggak boleh makan burger, ya. Tapi, kan lihat nih, uang kita terbatas. Jadi, kita harus tahu menghematnya seperti apa. Jadi, kita lebih butuh nasi. Nasi lebih mengenangkan. Dengan nasi 10 ribu, kita udah dapat. Tapi kalau burger, kita 13 ribu. Kenyang. Nah, belum kenyang lagi kadang-kadang kan. Jadi, kebutuhan itu seperti itu. Ya, memang kita perlukan. Kalau burger, ya, cuma buat biar kita enak aja. Atau biar inilah, kelihatan keren dikit lah kalau makan burger kayak orang bule. Nah, terus misalnya gini. Beli aksesoris motor, itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan, Bu. Nah, kalau beli boneka, itu keinginan aku tahu kebutuhan. Keinginan. Ya. Terus kalau beli alat make-up? Keinginan. Keinginan. Kebutuhan juga ya. Tapi bedakan gini. Kayak misalnya tadi sabun yang saya bilang. Saya mandi pakai sabun, itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan kan pakai sabun. Tapi kan sabun itu banyak mereknya. Banyak tipenya. Nah, mana yang saya pilih? Kayak misalnya punya sabun, sabun apa? Sabun yang? Sabun batang. Oh ya, sabun batang kan? Oh ya. Nah, terus dibanding sama, saya mau nih sabun iklan-iklan white skin itu loh. Apalah ya. Palmolive deh, gitu. Pakai sabun B29, pengiritan. Rusak dong badannya. Nggak begitu juga. Jangan jadi ngerusakin. Tumpuh, ya. Gitu. Jadi, saya pakenya Life Boy aja. Nggak yang pakai whitening gitu lah. Yang lebih mahal. Karena dasarnya apa? Butuhnya adalah untuk bersih. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jadi, misalnya gini. Kalian cuma punya uang, tadi 235 ribu. Tapi belum bayar listrik. Cuma lagi pengen beli kaos yang bagus banget. Nah, terus akhirnya kalian tunda deh tuh. Nggak bayar listrik. Apa-apa deh, nggak bayar listrik. Nanti mati lampu, mati lampu deh sebulan. Tapi bisa beli kaos. Mana? Ayo, itu kebutuhan atau keinginan beli kaos? Keinginan, Bu. Jadi, jelas ya. Kenapa harus bijak? Kalian harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke? Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Yang mau bertanya? Kayaknya enggak, udah pada pinter semua. Puji Tuhan, Bu. Saya yang akan bertanya. Aduh. Oke? Nih. Saya punya soal. Nanti soal ini saya akan kasih untuk dikelola keuangan berdasarkan pemasukan dan pangguran berikut. Udah ya? Yakin ya? Enggak ada yang tanya ya? Oke, waktu kita tinggal 30 menit. Waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Nanti masing-masing kelompok 5 menit untuk presentasi. Sukur-sukur, enggak sampai 5 menit. Bagi kelompok dulu ya. Udah, Bu. Oh, ini udah bagi kelompok? Udah, udah bagi tadi, Bu. Oke. Empat kelompok ya? Iya, Bu. Kalian duduknya boleh atur sendirilah biar bisa komunikasi. Iya, Bu. Oke. Kita lihat ini ya. Saya akan kasih pemasukan dan pengeluaran. Nanti kalian boleh pilih dari macam-macam pengeluaran itu apa saja yang kalian anggap perlu dan tidak perlu. Ini ada kalau pemasukan. Katotnya pemasukan ini gini. Udah ya? Kita mulai ya. Udah siap? Udah siap. Cepat, cepat, cepat. Waktunya enggak bengenap soalnya. Yang gesit, yang gesit, yang gesit. Oke? Udah? Semua? Belum, Bu. Kenapa ini lama? Udah, udah, bilang. Udah. Udah ya? Tiga, dua, satu. Cepat. Pemasukan saya bacain dulu. Tanggal 1 bulan 8 terima penerima kasih dari jemaat 300 ribu. Ini kalian enggak usah catat detailnya. Nanti setelah yang pengeluaran baru catat detail. Terus tanggal 3 bulan 8 saya terima lagi 250 ribu. Tanggal 10 bulan 8 saya terima lagi 200 ribu. Tanggal 20 bulan 8 saya jualan, jadi saya terima uang penjualan. totalnya saya punya penerimaan adalah 800 ribu. Catat 800 ribu. Oke? Penerimaan. Sisi ini apa? Debit atau kredit? Kalian tentukan. Nah, ini perhatikan. Pengeluaran. Saya akan punya beberapa pengeluaran. Nanti kalian boleh pilih yang mana yang kalian mau masukin. Misalnya, di sini kan ada listrik. Oh, saya enggak mau bayar listrik. Oh, saya terbatas. Jadi, kalian akan menerita selama 1 bulan kemat lampu. Tapi saya mau jajan. Kalian harus pilih. listrik 50 ribu. Ini catatnya satu orang, satu lengar ya. Kayak satu bagian ini. Supaya cepat. Karena saya punya 4 slide. Oke, listrik 50 ribu. Pulsa. Biar saya tetap bisa komunikasi. 30 ribu. Perpuluhan. Kalian hitung sendiri. Kasih berapa. lauk pauk untuk 1 bulan saya sudah dapat ada ikan dan sayur-sayuran juga beras. Juga pokoknya buat makan. Itu sudah lengkap. 400 ribu. Oke. Sudah semua dicatat? Sudah, Bo. Lanjut. Lalu, saya punya saya mau tabungan. Tabungannya berapa? Terserah kalian. Atau kalian misalnya mikir oh, enggak mau saya enggak bisa nabung. Terserah. Lalu, ada yang menawarkan spion motor. Keren nih. Fiksin. 120 ribu. Terus, ada lagi BRB PCS. Saya diskon 500. 25 ribu. Lalu, ada dana darurat. Kalian bebas mau tentukan berapa. Dan ada kaos yang keren. 35 ribu. Kalian boleh tentukan mau beli atau enggak. Sudah? Lanjut ya. Belum. Sudah belum? Belum. Belum. Jangan lama-lama nyatetanya. Sudah, Bo. Sudah. Jangan digambar ya. Terus, ada jajanan bakmi. 15 ribu. Ada tambahan pulsa. 25 ribu. Satu orang. Oke. Ada alat mandi, sabun, sedih odol. 35 ribu. tas lempang 40 ribu. Ini bisa dipakai laki dan perempuan. Jadi yang laki boleh mau beli misalnya. Saya mau nih tas lempang 40 ribu. Kalian atur. Perlu atau enggak perlu. Ada cemilan 10 ribu. Oke. Sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah, ya? Sudah, Bo. Nah, jadi tadi kalian yang tentukan dari uang yang kalian miliki, pemasukan, kalian harus hitung pengeluaran yang rutin, yang penting. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu flu dari saya. Supaya kalian masih punya sisa uang untuk hidup dan membuat hidup lebih sejahtera. tugasnya adalah hitung seluruh pengeluaran dan sisa uang yang ada. Kerja kelompoknya 10 menit. Kerjakan. Oke? Siap ya? Jelas? Ada yang enggak ngerti? Ngerti ya semua ya? Silahkan dimulai dari... Kenapa? Kenapa? Ada, Bo. Ada ya? Silahkan dimulai dari sekarang. 10 menit. Eh, kalian enggak usah bikin satu-satu. Enggak usah mengising masing. Perkelompok, bikinnya kerjasama. Kerja kelompok ya, kerja kelompok. Kerja kelompok. Boleh hitung pakai HP ya. 50 ribu di strip. Bisa 30 ribu. Kau, kau, 400 ribu. Kau, kau, 400 ribu. Kayaknya HP-nya dikumpulin Kak Ana. Tadi udah, Kak. Oh, sudah? Udah, tadi udah. Kak Maya. Kau, kau, 400 ribu ya. Tidak boleh dikurangi 400 ribu itu. Kak Maya, mau tanya? Bentar. Boleh? Soal pengeluaran ini tadi, dipilih antara satukah kita jumlahkan semua? Jadi kalian harus tentukan. Satu, kebutuhan rutin dan tidak rutinnya. Dua, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Supaya kalian masih punya sisa uang. Iya, Kak. Kalau kalian mau habisin uangnya, ya terserah juga. Misal, tadi ya, Krismon, saya nggak mau bayar listrik. Soalnya sayang, 50 ribu kebuang. Saya mau jajan bakmi aja. Ya boleh. Tapi kalian menderita gitu. Satu bulan nggak ada listrik. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. hai 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 iya kita hitung sendiri tidak berlebih dari Hai 9 oh tahu ada yang betul-betul kebutuhan di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah Terima kasih. 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 Langsung. Di sini debit Rp800.000, perpuluhan Rp20.000, listrik Rp50.000, alat mandi Rp35.000, BPJS Rp25.000, dana darurat Rp20.000, makan Rp400.000, pulsa tambahan Rp25.000, tabungan Rp100.000. Total Rp585.000. Rp100.000 itu apa tadi terakhir? Tabungan. Tabungan ya? Ya. Sisanya 8,6. Oh, totalnya Rp215.000. Listrik? Dibagi Rp25.000. Sebentar, sebentar, sebentar. Listrik Rp50.000, perpuluhan Rp20.000 atau Rp80.000? Rp20.000. Rp20.000, alat mandi Rp400.000, tabungan Rp100.000, BPJS Rp25.000, dana darurat Rp20.000, tambahan pulsa Rp25.000, personal care Rp35.000. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Totalnya Rp675.000, sisanya Rp125.000. Terakhir, 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 terakhir. Kelompok 4, listrik Rp50.000, debit, pertama debit, pemasukan Rp800.000. Kreditnya, pengeluarannya, listrik Rp50.000, makanan Rp400.000, perpuluhan Rp80.000, BPJS Rp25.000, dana darurat Rp80.000, ditambah pulsa Rp25.000. Jadi debit Rp800.000 dikurang, kredit pengeluaran Rp660.000, kita mempunyai saldo Rp140.000. Jadi per hari, pengeluaran yang diperlukan Rp21.000. Sisanya Rp20.000, ya? Saldonya Rp140.000, sisanya. Tunggu, tunggu, tunggu. Listrik Rp50.000. Listrik Rp50.000, perpuluhan Rp80.000. Ya. Terus? Makanan Rp400.000, BPJS Rp25.000. Pursa Rp25.000 lagi, ya? Ya, dana darurat Rp80.000. Jumlah pengeluaran Rp660.000. Ya. Oke. Saldonya Rp140.000. Ya, Rp140.000. Oke, saya tutup ya. Ini sebenarnya yang paling bagus adalah di kelompok... Kelompok Tiga. Kenapa? Meskipun sisanya cuma Rp20.000, tapi kebutuhan utamanya listrik, pulsa untuk komunikasi, perpuluhan itu Rp10.000, lauk PAUK Rp400.000, tabungan punya Rp80.000, sekitar jadi Rp10.000, terus masih bisa bayar BPJS, punya dana darurat Rp80.000, terus personal care Rp35.000. Jadi, kalian sudah melakukan hal yang benar. Kenapa? Yang lainnya bukannya salah, tapi kurang tepat saja, supaya gini. Misalnya tadi pasti ada yang beli kaos, kan ya? Padahal uangnya bukan nggak boleh. Tapi harus mengutamakan lagi antara kebutuhan dan keinginan, supaya nantinya bisa hidup yang sejahtera itu loh tadi yang saya bilang. Ini jadi kelompok tiga yang menangnya. Dapat ini ya. Nanti dilihat ya. Kenapa? Nah, saya tutup ya. Kita udah lewat waktu banyak nih. Lihat ya, disini ada buku-buku. Berhubung kalian itu masih sangat muda, investasikan diri kalian dengan pembelajaran. Karena pembelajaran merupakan salah satu bentuk investasi. Salah satunya adalah menyusun keuangan. Dengan menyusun keuangan, sejak dini, kalian akan belajar untuk bertanggung jawab dan memiliki hidup yang lebih rancana. Tidak ada rumus yang pasti untuk mengelola peluangan. Jadi, ini hanya dilakukan sebagai suatu kebiasaan dan dikembangkan dari waktu ke waktu. Jangan pusing dengan pendapatan yang tidak seberapa, tapi jadikan ini pelajaran untuk menghasilkan pengalaman dan kemampuan yang matang. Selamat mencoba. Maya. Terima kasih. Ya, Tanta. Boleh nggak ini ada kelompok yang menang? Dikasih makan siang dari saya. Tapi, tapi makannya nggak boleh kelompok sendiri. Harus berbagi. Saya juga mau dibagi. Sama teman-teman yang lain. Bu Linda, saya juga mau dibagi. Boleh pesan sendiri, opa. Kita aktif di hari lain, ya. Ya, nanti di aktif sama Jemaah Tanah. Tidak Maya, oke. Thank you. Terima kasih, Bu Linda. Terima kasih, Bu Maya. Terima kasih. Selamat mencoba, ya. Pak Daniel Hanafi, mohon maaf, terlambat banget. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Barusan selesai ini, Pak Denny. Jadi, ini anak-anak dilatih keuangan. Dilatih untuk keuangan. Jadi, tadi ada satu session untuk belajar keuangan, Pak Denny. You are muted. Jadi, coba sekarang ini saya kasih waktu tiga menit saja. Tiga menit sebentar untuk kalau ke restroom, karena Pak Denny sudah menunggu di sini. Cepat saja, ya. Silahkan. Saya enggak. Duduknya nanti kembali lagi, ya. Jatuh lagi, ya, Rafi. Terima kasih, Kak Maya. Terima kasih, Opa. Kakak Erick, nanti saya share, ya, kenapa yang kelopok tiga yang menang. Ada hitungannya. Oke, oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.